Pemirsa diduga hilang kendali saat hendak masuk ke lampu kapal, sebuah truk terjun ke laut di Pelabuhan Berak, Cilegon, Banten. Sebelum terjatuh ke laut, truk menabrak dua sepeda motor yang terparkir. Kedua motor juga ikut tenggelam. Dalam rekaman video amatir, sebuah truk pengangkut pakan ternak tenggelam di laut. Truk terjatuh ke dalam laut diduga karena hilang kendali saat akan masuk ke dalam lampu kapal di Dermaga 7 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Jumat sore. Ratusan karung pakan ternak muatan truk yang tenggelam mengabung di Dermaga. Sejumlah petugas berusaha mengangkat muatan truk yang tenggelam agar tidak mencemari laut. Sebelum terjun ke laut, truk juga sempat menabrak dua unit sepeda motor milik petugas Dermaga. Kedua sepeda motor ini pun ikut tenggelam. Truk yang tenggelam dievakuasi dengan alat berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Supir truk berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat sebelum truk jatuh ke laut. Kasus kecelakaan laut ini ditangani kepolisian sektor kawasan pelabuhan Merak, Banten. Polisi memeriksa supir truk untuk diminta keterangan pronologi terjadinya kecelakaan. Dari Cilkon Banten, Iskandar Nasution, INews, belaporkan.